Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD yang mengunjungi Bayuwangi dan juga menggelar Seminar Kebangsaan di Pondok Pesantren Buluk Agung bersama Alim Ulama Setapal Kuda enggan menjawab pertanyaan saat disinggung calon Wakil Presiden. Seminar Kebangsaan bersama Alim Ulama Setapal Kuda dengan tema Menuju Pemilu 2024 yang damai dan berpartabat oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Indonesia Prof. Dr. Mahfud MD di Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung Banyuwangi berjalan cukup singkat. Dalam Seminar Kebangsaan itu salah satu peserta sempat mengajukan beberapa pertanyaan yakni jika akan memberantas korupsi lebih berkuasa Wakil Presiden atau Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum. Mahfud menjawab, lebih berkuasa adalah Wakil karena memiliki benteng sedangkan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum tidak punya wonang hanya sebagai kontrol saja. Dan saat disinggung adanya partai yang berkomunikasi terkait calon Wakil Presiden Mahfud tidak banyak menjawab dari partai yang nantinya mengumumkan sendiri. Sama halnya saat sejumlah wartawan melontarkan pertanyaan yang sama namun Mahfud MD tetap agar menjawab bahwa pertanyaan tersebut tidak ada korelasinya dengan agendanya pada hari itu. Jadi kalau dalam dekatan negara itu pemimpin yang tersumbat di berbagai agar semuanya ikut berpartisipasi di dalam pemilu yang tidak baik ini kan daerah tapal sudah ada lebih banyak hunduk atau ikut arahan-arahan ulama dan konfres maka saya datang di sini ke konfres agar mengerakkan rakyat memilih melalui pemilu sesuai dengan haknya tanpa rekayasa dan tanpa paksa dari sebab itu saya tahu di indah calon siapa, ikut aja pilih siapa saja dan itu menyambung pertanyaan dari Jukur Awap setelah lagi bro kira-kira jenengan melihat sosok jeneng sendiri sebagai jawabers Aduh, itu pertanyaannya tidak masuk dalam acara ini dan Eka JTV